Maulana Sheikh Hisham Kabbani, adalah seorang ulama dan tokoh spiritual yang berasal dari keluarga besar Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang Sufi terkenal dari abad ke-12. Beliau adalah seorang Sufi dari Tarekat Naksabandiyah, yang lahir di Lebanon pada tahun 1945. Pada tahun 1991, atas perintah gurunya, beliau mulai tinggal di Amerika untuk menyebarkan ajaran Islam di sana. Beliau mengepalainah bandi Hakkani Sufi Order of America, dan juga mendirikan serta memimpin beberapa organisasi keagamaan non-profit seperti Chairman of the Asunah Foundation of America, dan Islamic Supreme Council of America. Dalam pandangan beliau, tasawuf bukanlah sebuah gerakan, melainkan sebuah aktualisasi agama. Tanpa pelaksanaan isan dan penempaan akhlak, tidak dapat dikatakan bahwa seseorang mempraktikkan tasawuf. Pada bulan Juli 2003, untuk pertama kalinya secara fisik, Maulana Syekh Hisham Kabbani mengunjungi Candi Borobudur, sebuah situs bersejarah yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Selama kunjungannya, Maulana Syekh Hisham Kabbani mengumandangkan azan di dekat stupa, sebagai bentuk menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi antarumat beragama. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam menghargai keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia. Namun, yang mengejutkan para pengikutnya adalah, bagaimana beliau mampu menjelaskan Candi tersebut dengan lebih baik, dan lebih mendalam, daripada pemandu wisata yang ada di sana. Selain itu, beliau juga menjelaskan tentang Borobudur dari perspektif spiritual metafisis beliau, yang sangat menarik dan bisa merekonstruksi pemahaman kita tentang Candi Borobudur. Di sini, saya akan kutipkan apa yang dikatakan Maulana Syekh Hisham Kabbani dalam video wawancaranya selama kunjungannya di Borobudur. Beliau mengatakan, bahwa Candi Borobudur adalah pusat pengetahuan yang besar dan simetris. Semua bagian Candi memiliki jarak yang sama dan simetris, baik itu jarak antar bagian, maupun jarak dari satu bagian ke bagian lainnya. Bahkan, diameter dan radius setiap bagian juga sama. Karena itu, semua bentuknya adalah lingkaran, dan lingkaran ini mewakili angka 1, 2, dan 3, yang merupakan angka utama dalam pusat pengetahuan ini. Selain itu, lingkaran tersebut juga mewakili 5 tingkat hati manusia, yang memiliki tingkat kesadaran yang berbeda. Setiap tingkat memiliki pengetahuan tertentu, yang dapat dicapai oleh orang yang mencarinya. Tingkat pertama dari Candi Borobudur, adalah pertahanan atau pelindung dari kejahatan yang mewakili pagar. Di belakang tembok pertahanan tersebut, terdapat kejahatan, dan di dalamnya terdapat kebaikan dan surga. Pertahanan tersebut melindungi hati manusia dari diserang oleh setan atau iblis. Setelah pertahanan, terdapat tingkat rahasia, yang mewakili tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tingkat ini mencakup kepala atau pikiran, yang dapat dicapai setelah melewati pertahanan tersebut. Tingkat rendah dari Candi Borobudur, yang terletak lebih rendah dari tingkat lainnya, mewakili tingkat kesadaran yang lebih rendah dalam mencapai kebaikan di dalam hati. Namun, di dalamnya terdapat pengetahuan tersembunyi, yang hanya bisa dicapai, jika seseorang berhasil melewati tingkat pertahanan, dan mencapai tingkat rahasia yang lebih tinggi. Tingkat kedua dari Candi Borobudur, menyimpan rahasia dalam rahasia yang sulit dicari. Pada tingkat keempat, terdapat rahasia tersembunyi, yang bahkan tidak diketahui oleh siapapun. Ini menjadikan tingkat keempat sebagai tingkat yang paling tersembunyi, dan sulit dijangkau. Terdapat juga rahasia-rahasia dari rahasia pada tingkat kedua, yang kemudian mengarah ke tingkat keempat. Sebelum mencapai tingkat keempat, terdapat tingkat pertahanan yang membangun, dan melindungi tingkat keempat dari serangan yang buruk. Pertahanan tersebut, seperti payung yang menutupi dan melindungi dari serangan apapun. Dalam pertahanan tersebut, terdapat sebuah pusat yang dilembangkan oleh kolom yang naik, dan berfungsi seperti antena TV yang menerima informasi surgawi. Di bawah kolom tersebut, terdapat simbol kepala pria, yang menjadi tempat pengetahuan datang langsung ke dalam hati manusia, melalui saluran di atas kepala. Pada tingkat ini, terdapat keyakinan yang sangat bisa diterima dalam memahami ilmu makrifat, meskipun tidak diketahui dari siapa mereka memperoleh tradisi ini, dan nabi mana yang mengajarkannya kepada mereka. Namun, sejarahnya sangat tua, dan bahkan sebelum nabi Isa. Meskipun begitu, mereka tetap menjaga tradisi tersebut, meskipun terjadi perubahan dan modifikasi dalam pelaksanaannya. Awalnya, tradisi tersebut merupakan cara untuk membimbing manusia menuju Allah yang diajarkan oleh seorang nabi. Namun setelah nabi meninggal, tradisi tersebut mulai berubah, dan bahkan berujung pada penyembahan patung. Setelah waktu berlalu, mereka mulai menyembah sesuatu yang mereka ingat, yang kemudian menjadi penyembahan makam. Diketahui, pada awal Islam, nabi Muhammad pernah melarang orang untuk mengunjungi makam, karena beliau khawatir orang-orang akan menyembah makam tersebut. Namun, ketika Islam semakin kuat, nabi mengizinkan orang untuk mengunjungi makam. Meskipun demikian, nabi tetap memperingatkan agar tidak menjadikan makam sebagai tempat penyembahan, karena orang-orang bisa lupa, dan mulai menyembah makam tersebut. Sejarah Buddha yang sangat tua, lebih dari 5.000 tahun, juga mengalami perubahan dan modifikasi, setelah nabi yang diutus meninggal. Hal ini pun bisa juga terjadi pada agama Islam. Seperti misalnya, mungkin ada hadits yang syohih tapi dibilang palsu, atau hadits palsu dibilang syohih. Lalu orang yang mengikutinya asal percaya, karena cara bicaranya meyakinkan, jebolan dari perguruan ternama, atau pakaiannya ke Arab-Araban. Ditambah lagi, pendengarnya tidak bisa mengecek langsung ke masa lalu, untuk memastikan apakah nabi benar berkata seperti yang disampaikan. Di dalam Candi Borobudur, terdapat pusat yang penuh dengan jin, yang dijaga oleh lebih dari seribu jin. Tidak usah kaget dan takut, karena masjid juga merupakan tempat tinggal favorit jin. Stupa ini menyimbolkan lonceng, di mana lonceng ini selalu memberitahu, dan membuat orang sadar akan sesuatu yang ada di sekitar mereka. Lonceng ini juga menunjukkan, bahwa setiap orang harus selalu siap dan waspada. Di dalam pusatnya, terdapat keseimbangan dan pendulum, yang menunjukkan manusia yang berada di dalamnya. Seluruh hal ini, melambangkan keberadaan yang buruk, dan memerlukan kewaspadaan dari manusia. Jadi ketika lonceng berbunyi, itu menunjukkan, bahwa pendulum, atau orang yang menerima pengetahuan, sedang diwakili. Namun, tidak semua orang bisa mencapai pengetahuan makrifat tersebut, hanya beberapa orang tertentu saja yang bisa mencapainya. Oleh karena itu, hal-hal yang tersembunyi tidak bisa diungkapkan, dan hanya diberikan dari tingkat tertinggi. Mereka memberikan pengetahuan dari atas, yang berarti dari hati dan yang lebih tinggi. Namun, pengetahuan yang terkait dengan dunia ditekan, dan tidak diungkapkan. Lonceng tertutup dari bawah, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, tidak disukai. Namun, hal-hal yang berhubungan dengan surga dan yang lebih tinggi, dibuka untuk diungkapkan. Ada 72 stupa di sini, dan Nabi Muhammad pernah bersabda, bahwa Islam akan terbagi menjadi 73 kelompok yang berbeda. Hanya satu kelompok yang benar, dan yang lainnya masuk ke neraka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menemukan kelompok yang benar, barulah mengikutinya. Menutup wawancaranya, Syaih Hisham Kabbani mengatakan, kita dibawa ke tempat ini, untuk menyerukan adzan, dan menyebar pengetahuan makrifat, serta memerangi kejahatan, setan, dan terorisme. Syaih Hisham Kabbani rela datang jauh-jauh dari negaranya, demi untuk mengumandangkan adzan di stupa puncak candi, dan memuji pencapaian nenek moyang bangsa ini, yang katanya sudah membangun monumen megafraktal itu pada masa Nabi Isa. Memang pernyataan ini harus didukung dengan temuan lainnya, agar bisa diterima di dunia akademik. Namun kalau kita angan-angan, apakah mungkin, nenek moyang nusantara yang diklaim para sejarawan, adalah para penyembah pohon, bisa membangun candi megah bernama Buana Cakapala yang rahasianya bahkan belum terungkap semua sampai saat ini. Ketika mencari informasi tentang sejarah Borobudur di Google, hasil teratas menyebutkan, bahwa candi ini dibangun pada tahun 750 Masehi. Namun, ada catatan sejarah yang menunjukkan, bahwa sekitar 300 tahun sebelumnya, para murid dari China sudah melihat adanya bangunan candi Borobudur. Pelajar China Fahuan yang hidup antara 337 sampai 422 Masehi, ketika datang ke Jawa Duipa mencatat, bahwa di ibu kota kerajaan, terdapat sebuah bangunan luar biasa yang disebut kapel, yang dibangun dengan konstruksi yang menakjubkan, dan menggunakan ketujuh zat berharga. Raja melakukan penyucian diri sesuai dengan aturan berahmanisme yang ketat, sementara orang-orang di kota melakukan ritual kepercayaan yang telah berlangsung lama. Kapel yang dimaksud oleh Fahuan tersebut, sekarang dikenal sebagai Candi Borobudur. Hal ini mengundang pertanyaan, apakah Borobudur benar-benar dibangun pada tahun 750 Masehi? Ataukah bangunan ini sudah ada di era Nabi Isa, baru kemudian direnovasi pada tahun 750 Masehi, tapi sejarawan mengklaim 750 Masehi adalah tahun dibuatnya. Dalam buku Perjalanan Pesiarah Tiongkok Fahian, ia mengisahkan tentang perjalanannya menumpang kapal besar dan tiba di sebuah wilayah bernama Jawa Duwipa. Di wilayah tersebut, agama berahmanisme sedang berkembang. Fahian bahkan tinggal di Jawa Duwipa selama dua tahun, dan berhasil memperoleh salinan Vinaya Pitaka dari Mahisasakah Dirgagama, serta Samyuktagama Sutra, dan Samyuktasan Chayapitaka. Ajaran berahmanisme tidak bisa dianggap sebagai agama Hindu, tetapi akan lebih tepat ajaran Abrahamik, atau Milah Ibrahim. Hal ini diperkuat dengan catatan sejarah lain, bahwa ketika Maharaja Purnawarman, Raja Tarumanegara ketiga yang hidup antara 395 hingga 434 Masehi, berhasil menggali Sungai Gomati dan Chandra Baga sepanjang 6.112 tombak, atau sekitar 11 kilometer, ia mengadakan selamatan dengan menyedekahkan seribu ekor sapi kepada kaum berahmana. Peristiwa ini mirip dengan ritual kurban yang dilakukan penganut Milah Ibrahim. Hal ini menunculkan pendapat, bahwa kerajaan Tarumanegara, sejatinya adalah penganut ajaran monoteisme peninggalan Nabi Ibrahim, bukan penganut agama Hindu, yang jelas-jelas menentang pengorbanan hewan sapi. Mungkin kita akan bertanya, mengapa Shaih Hisham Kabani tidak mengomentari patung? Atau mengatakan bahwa patung akan membawa kepada kekafiran, lalu pantas dikafir-kafirkan atau dihancurkan? Perlu dipahami, beliau adalah seorang syekh besar, dan pula seorang sufi, tidak akan mengurusi hal yang remeh-temeh seperti patung. Lagi pula, dalam Al-Hur'an surat Saba ayat 13 disebutkan, bahwa Nabi Sulaiman, malah menyuruh para jin untuk membuat patung. Bagaimana mungkin, seorang Nabi malah menyuruh sesuatu yang dilarang? Tradisi Milah Ibrahim, masih banyak kita temukan di Indonesia, dan kita wajib menghormatinya, bukan membidahkan apalagi mengkafirkan. Dalam ranah keagamaan, perdebatan merebut klaim kebenaran memang bukanlah hal baru. Manusia selalu terbagi dalam beberapa barisan berdasarkan alam pikiran, dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, termasuk agama sebagai sumber. Di Indonesia, Islam juga mengalami pemerosotan, akibat ulah para penganut yang hanya belajar sebagian kecil ayat atau hadits, merasa benar sendiri, dan mengabaikan kemaslahatan umat manusia. Banyak yang hanya fokus pada keselamatan pribadi, seperti misalnya memperbanyak sholat sunnah jungkar jungkir sampai jidat gosong, namun jarang melakukan ibadah sosial yang memberi dampak pada banyak orang. Mereka hanya beribadah untuk mencari aman sendiri, padahal belum tentu ibadahnya diterima. Hal ini sangat berbeda dengan interaksi sosial, di mana tolok ukur diterimanya suatu amalan, bisa dilihat dari individu lain. Seperti contoh, ketika orang lain memaafkan, pasti Allah juga memaafkan. Ketika berbuat kebaikan, Allah pasti membalas dengan berlipat-lipat. Ketika orang lain ikhlas dengan perlakuan kita kepadanya, pasti Allah juga ridho. Ketika orang lain senang dengan kebaikan kita, Allah juga senang. Ketika orang tua merestui tindakan kita, Allah juga menginjinkan. Sangat simpel dan realistis. Interaksi sosial ini, sudah lama diterapkan di Nusantara, seperti misalnya gotong royong membangun rumah. Hal ini pun juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, ketika membangun Masjid Nabawi, yang mana, masjid bukan hanya tempat untuk ritual sembahyang, tapi juga tempat pembelajaran ilmu, ilmu apa saja bukan hanya agama, dan juga tempat penampungan tunawisma, yang juga bukan hanya muslim saja yang ditampung. Dalam kesempatan berbeda, Maulana Sheikh Hisham Kabbani menitipkan petua untuk umat Islam di Indonesia. Beliau berkata, bersatulah, taati Allah, Rasul, dan para ulil Amri. Perhatikan dan cermati kemelut perpolitikan, serta perang saudara yang kini berkecamuk di dunia Arab, sesama umat Islam saling bunuh. Jangan tiru mereka. Selesaikan segala persoalan, dengan arif dan bijaksana. Terlebih sekarang, fitnah kian marak di tengah-tengah hidup manusia, pertanda dekatnya hari akhir. Insya Allah, bangsa Indonesia akan selamat. Terima kasih sudah menonton!